In the blue, by me and you, and I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul World In Yang dirilis pada tahun 2009 Bagi kalian, para anak arsitek mungkin akan suka dengan film ini Karena film ini masih ada unsur arsitekturnya Film ini bercerita tentang kisah-kisah mistis mengenai sebuah proyek yang menelan korban nyawa manusia Untuk dijadikan sebagai tumbal Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Tapi sebelum itu, saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel Storypal sampai saat ini Apalagi untuk kalian yang tidak meskit iklan pada saat menonton video ini Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil Yang terjebak di sebuah ruangan yang sempit Tidak lama kemudian dari celah-celah dinding itu Mengeluarkan cairan semen yang sangat banyak Anak kecil yang terjebak di dalam sana tidak bisa kemana-mana lagi Sehingga dia harus terkubur hidup-hidup di dalam semen Dan filmnya pun baru saja dimulai 15 tahun kemudian Kita diperlihatkan dengan satu keluarga yang sedang merayakan kelulusan anak perempuannya Dia bernama Sam Sam baru saja lulus dari sekolah insinyur Yang dimana jurusan tersebut sesuai dengan fashion yang dia miliki Karena hal itu ayahnya mengajak Sam Untuk bergabung dengan salah satu proyek yang sedang dia jalankan Dalam bidang penggusuran bangunan Tentu saja Sam sangat senang apalagi ini merupakan proyek besar pertamanya Pada hari itu juga Sam langsung menuju ke proyek tersebut Yang akan menjadi tugas pertamanya Singkat cerita Sam sudah sampai di lokasi Terlihat bangunan itu seperti sebuah apartemen Tapi bisa dilihat apartemen tersebut tidak seperti apartemen pada umumnya Dimana terlihat bangunan itu seperti bangunan yang belum jadi Diketahui bangunan tersebut dibuat oleh arsitek yang cukup ternama Dia bernama Malestraza Pada tahun 1990 Tidak lama kemudian Sam disambut oleh penjaga apartemen Dia bernama Mary Kemudian disusul dengan anak remaja yang baru masuk ke dalam apartemen itu Dia bernama Jimmy Jimmy ini merupakan anak dari si Mary Kemudian Mary menyuruh Jimmy Untuk mengantar Sam ke kamar nomor 208 Dan memberitahu segala aturan yang ada di apartemen ini Setelah sampai di kamarnya Jimmy memperingatkan Sam Untuk tidak naik ke lantai 8 maupun ke atap bangunan Tapi Jimmy tidak memberitahu alasan kenapa Sam tidak boleh naik ke sana Setelah berkeliling di kamarnya Kenapa ada satu kamar yang bertuliskan nama Julie di pintunya Tetapi Sam tidak mau berpikir aneh-aneh Dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya Kemudian Sam bertemu dengan Mary Yang sedang berkeliling di bangunan itu Karena penasaran Sam pun bertanya kepada Mary Sebenarnya ada berapa penghuni yang tinggal di apartemen ini Dan Mary menjelaskan Kalau total penghuni yang ada di apartemen ini Hanya berjumlah 4 orang Yang terdiri dari Mary dan Jimmy Dan dua lagi adalah penghuni tetap di apartemen ini Lalu kemudian Sam merasa ada yang aneh Dengan apartemen sebesar ini Kenapa penghuninya cuma ada 4 orang Dan kenapa penghuni yang sudah pindah dari apartemen ini Tidak membawa semua perabotan yang ada di kamarnya Kesokan harinya Sam mulai mengerjakan tugasnya Untuk menganalisi struktur bangunan Dan menentukan titik ledak yang tepat Sam juga bertugas untuk memberikan informasi Tentang berapa dinamit yang diperlukan untuk merobohkan bangunan ini Beberapa jam kemudian Sam pergi ke minimarket terdekat Untuk membeli beberapa makanan dan minuman Karena penasaran dengan bangunan apartemen itu Sam pun meminjam komputer yang ada di minimarket tersebut Untuk mencari tahu tentang sejarah dari bangunan tersebut Di sini Sam terkejut ketika melihat sebuah berita Yang mengatakan kalau Malestraza dan 16 orang lainnya Sudah tewas mengeras di dalam tembok bangunan itu Kejadian ini terjadi pada tahun 1993 Lebih tepatnya 3 tahun setelah bangunan itu dibuat Ketika sudah kembali ke apartemen itu Sam melanjutkan tugasnya Di sini dia mulai menandai tembok untuk titik ledak yang tepat Lalu dia dikejutkan dengan seorang pria yang berlari ke arahnya Sambil membawa kapak Ternyata pria itu merupakan salah satu penghuni yang ada di apartemen itu Dan dia tidak terima dengan adanya kabar tentang penggusuran apartemen ini Singkat cerita pada saat malam hari Jimmy mendatangi kamar Sam Dan mengajaknya untuk naik ke lantai atas Padahal sebelumnya Jimmy melarang Sam untuk naik ke lantai atas Tapi sekarang malah dia sendiri yang mengajak Sam untuk naik Singkat cerita mereka sudah sampai di lantai 8 Di sini Jimmy bercerita tentang Malestraza yang tewas di dalam tembok Bahkan sampai saat ini masih ada satu ruangan Yang menjadi saksi atas tragedi tersebut Jimmy juga memberi tahu dari 16 orang yang tewas Terdapat seorang anak kecil yang bernama Julie Dan kalau kalian masih ingat kamar Julie yang berada di dalam kamar 208 Ditambah lagi scene awal yang kita lihat tadi Sebenarnya memperlihatkan insiden yang terjadi kepada Julie Di dalam ruangan itu Jimmy memperlihatkan beberapa tembok Yang menjadi saksi atas tewasnya Malestraza, Julie, dan juga ayahnya Jimmy Dan di sini kita baru tahu ternyata ayahnya Jimmy Juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut Ketika mereka keluar dari ruangan itu Dari belakang terlihat ada sosok bayangan seseorang Yang sedang memperhatikan mereka Jimmy pun langsung berusaha mengejar orang itu Dan Sam ditinggal Jimmy sendirian di sana di dalam ruangan yang gelap Sam yang terjatuh di ruangan gelap tadi Kakinya mendapatkan luka Dan di sini dengan senang hati Jimmy ingin mengobati kakinya Sam yang terluka Jimmy yang melihat ada peluang bagus Dia pun mulai mengelus-ngelus pahanya Sam Dengan tingkah laku Jimmy Sam pun langsung sadar dan curiga kepadanya Sehingga membuat Jimmy merasa malu Di hari kedua Sam tidak bisa tidur dengan nyenyak Dia pun terbangun sambil memeriksa keadaan kamarnya Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran pacarnya yang bernama Peter Dimana pacarnya datang ke apartemen itu tanpa memberi kabar Kemudian Sam mengajak Peter untuk naik ke lantai 8 secara diam-diam Di dalam sana Sam tidak sengaja melihat sebuah tanda di sebelah pintu Dan ternyata tanda itu merupakan tombol untuk membuka pintu rahasia Ternyata di pintu itu terdapat sebuah lubang yang sangat dalam Di dalam lubang itu Sam menemukan sebuah kaca Yang langsung terhubung ke dalam kamar mandinya Di kamar 208 Itu artinya selama ini ketika Sam sedang mandi Sudah diintip oleh Jimmy secara diam-diam Ketika mereka sudah sampai di dasar lubang itu Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Mary Dan Mary pun bingung Kenapa mereka berdua bisa sampai di ruangan ini Lalu kemudian Sam melaporkan semuanya kepada Mary Kalau Jimmy secara diam-diam Sudah mengintipnya di dalam kamar mandi Mary pun langsung memarahi Jimmy Atas perbuatan yang sudah dia lakukan Jimmy yang merasa malu langsung kabur dari sana Kemudian Peter menenangkan Sam Dan menyuruhnya untuk melupakan semua hal yang sudah terjadi Dan dia mengajak Sam untuk pulang pada esok hari Tapi tentu saja sebelum mereka pulang Mereka harus melakukan ritual yang tidak boleh mereka lewatkan Sementara itu Jimmy yang berada di sebelah kamar Sam Hanya bisa menangis meratapi kejombloannya Sambil mendengar suara ranjang yang bergoyang Kesokan harinya Sam menyiapkan pakaiannya Dan akan keluar dari apartemen itu Laporan analisisnya tentang bangunan itu juga sudah disiapkan Dan akan diberikan kepada ayahnya Sebelum berpisah Jimmy menghampiri Sam untuk meminta maaf Dan dia juga memberikan hadiah untuk Sam Dan ternyata hadiah itu merupakan sebuah buku Yang Jimmy ambil dari kamar seseorang Buku itu merupakan tulisan asli dari tangan Malis Raza Yang berisi semua struktur bangunan yang ada di sana Mengetahui hal itu Sam pun menjadi bersemangat Untuk mencari tahu penjelasan tentang buku itu Kemudian Jimmy mengajak Peter dan Sam pergi ke lantai 8 Untuk mencari tahu penjelasan tentang buku tersebut Tapi ketika mereka sampai di lantai 8 Mereka kehilangan Jimmy Dan mereka hanya mendengar suara orang minta tolong Ternyata di lantai 8 masih ada ruangan rahasia Mendengar teriakan Jimmy dari dalam lubang Sam pun berniat turun ke lubang itu Untuk menyelamatkan Jimmy yang terjatuh Sedangkan Peter akan berjaga di atas Sambil menurunkan talinya Lalu tiba-tiba Besi tajam tertancap di tubuhnya Peter Dan Sam harus melihat pacarnya tewas di depan matanya Dan karena talinya sudah tidak kuat untuk menahan Akhirnya Sam pun terjatuh ke dalam lubang itu Singkat cerita Sam yang masih selamat Terbangun dalam keadaan tidak berbaju Dan ternyata Sam tidak sendirian berada di sana Dan ternyata orang itu adalah Malestraza Dan dia masih hidup Selama ini dia terkurung di dalam lubang apartemen itu Dan ternyata Suara Jimmy yang meminta tolong di dalam lubang itu Adalah sebuah rekaman Dan benar saja di atas lubang itu ada si Jimmy Dan dia melemparkan sebuah kertas Di dalam kertas itu tertulis kalau Jimmy Tidak akan membiarkan Sam pergi dari apartemen itu Dengan tujuan Jimmy ingin agar Sam belajar Bagaimana cara mencintai seorang Jimmy tanpa paksaan Tidak lama kemudian Jimmy datang kembali Dan memberikan sebuah kaset kepada Malestraza Malestraza mengatakan Kalau anak laki-laki itu sudah memberi perintah Maka kita harus mematuhinya Kalau tidak dia akan membuat kita menderita Kemudian Jimmy menyuruh mereka berdua untuk menari di hadapannya Dan parahnya lagi Jimmy menyuruh mereka berdua untuk berciuman Dan berhenti ketika Jimmy memerintahkannya Sebagai hadiah karena sudah melakukan perintahnya Jimmy memberikan walkie-talkie ke Sam dan sebuah apel ke Malestraza Di sisi lain pria penghuni tetap dari apartemen itu Terpaksa pindah ke tempat yang lain Karena sebentar lagi dia tahu bangunan itu akan diruntuhkan Sedangkan penghuni tetap satu lagi yaitu seorang nenek-nenek Dia memilih untuk bertahan di sana Dan dia belum tahu apa yang akan terjadi Di sini Sam yang kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa lagi Dia pun berusaha untuk merayu Jimmy Bahkan Sam sampai membuka bajunya di depan mata Jimmy Tapi sepertinya Jimmy tidak termakan rayuan dari Sam Di dalam sana Malestraza bercerita Kalau dia sudah terkurung di dalam lubang ini Selama 5106 hari Dia juga mengatakan kalau berita yang disebarkan oleh Mary ke media ataupun polisi Itu merupakan berita palsu Dimana Mary memberitakan kalau Malestraza sudah tewas di dalam tembok Padahal yang tewas di dalam tembok adalah penghuni lain dari apartemen ini Dan Mary mengurung Malestraza di dalam lubang ini Sebagai bentuk balas dendam karena suaminya sudah tewas Akibat ide yang diberikan oleh Malestraza Dan memang Malestraza masih mempercayai ritual primitif dalam struktur bangunan Dimana dia percaya jika ada makhluk hidup yang dikuburkan di dalam bangunan Atau istilah kata dijadikan sebagai tumbal Maka bangunannya akan lebih kokoh dan tahan lama Di sisi lain Mary terlihat curiga kepada Jimmy Seperti ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan Ketika Mary mengikuti Jimmy pergi ke lantai delapan Disana dia mendengar teriakan Sam Dan dia melihat Sam yang sudah terjebak di dalam lubang itu Tetapi anehnya dia malah menutup lubang itu dan langsung memarahi Jimmy Mary pun terlihat sangat geram kepada Jimmy Dan dia bingung kenapa Jimmy melakukan hal tersebut Karena lubang itu dibuat khusus hanya untuk mengurung Malestraza Mary jadi takut nanti tindakan Jimmy diketahui pihak kepolisian Dan tentu saja mereka berdua bisa dimasukkan ke dalam penjara Beberapa jam kemudian Tim peledak yang mendapatkan laporan dari Sam sudah tiba di apartemen tersebut Dan ternyata rencana Jimmy berhasil Dan membuat ayahnya Sam tidak curiga sama sekali Dan dia berpikir Sam sudah pergi liburan bersama pacarnya Di sisi lain Malestraza tidak mengizinkan Sam keluar dari lubang ini Dia pun mengikat tangan Sam Dan menggali sebuah kuburan yang dia rancang sendiri Kuburan itu sengaja dirancang sendiri oleh Malestraza Dengan beberapa aliran pipa yang terhubung ke tangki semen Di sini Malestraza percaya Ketika tim peledak akan meruntuhkan bangunan ini Bangunan ini tidak akan hancur Kalau ada makhluk tambahan yang dikubur secara hidup-hidup Ketika Malestraza sibuk menggali kuburan itu Secara diam-diam Sam mengambil besi tajam yang ada di belakang Malestraza Saat Sam ingin menusuknya Tapi Malestraza tidak terkejut sama sekali Karena memang itu yang dia inginkan Malestraza menjelaskan kalau dia tidak memperbolehkan Sam pergi dari sana Karena untuk sementara ini dia membutuhkan bantuan dari Sam Dan dia menginginkan agar Sam dapat membunuhnya Dan kuburan yang sudah dia buat itu Ternyata bukan untuk Sam Tapi untuk dirinya sendiri Pada saat itu Malestraza memaksa Sam untuk membunuhnya Dan dengan berat hati Sam menusukkan besi tajam itu Ketubuh Malestraza berkali-kali Dan di sakaratul mautnya dia berterima kasih kepada Sam Karena sudah membantunya tewas di dalam bangunan hasil karyanya sendiri Baru kali ini loh Ada orang yang berterima kasih karena sudah membantu dirinya untuk tewas Di sisi lain tim peledak sudah mengaktifkan waktu hitung mundur Untuk meruntuhkan bangunan tersebut Tapi tiba-tiba Jimmy berubah pikiran Dan dia langsung masuk untuk menyelamatkan Sam Ayahnya Sam langsung menyuruh tim peledak untuk menghentikan hitung mundurnya Dan si Mary ibunya Jimmy Dia ketakutan karena pengakuan yang sudah dikatakan oleh Jimmy Ketika mereka sudah sampai di lubang itu Ayahnya Sam sangat terkejut Melihat anaknya yang terperangkap di dalam lubang itu Lalu Jimmy meminta maaf kepada ayahnya Sam Dan dia langsung meloncat ke dalam lubang itu Alhasil Jimmy pun tewas Sedangkan Sam berhasil diselamatkan Sedangkan Mary ibunya Jimmy Harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara Dan pada ending filmnya Bangunan apartemen itu tidak jadi dirobohkan Untuk menghormati jasa Malestraza Dan filmnya pun selesai Gimana menurut kalian kira-kira berapa rating yang akan kalian berikan kepada film ini Tapi menurut saya film ini lumayan seru Karena saya juga baru tahu Kalau bukan hanya orang Indo yang percaya dengan tumbal proyek Dan kesimpulan yang dapat kita ambil pada film ini adalah Jangan pernah membuat baju dari karung semen Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton